Cak Lontong sesaat lagi akan tampil dan yang luar biasa bahwa beliau begitu padat jadwalnya malam hari ini memilih untuk tampil di acara semegah ini tampil di acara konser 70 tahun UGM Gemilang daripada datang di acara Kraton Yogyakarta. Wow tidak perlu tepuk tangan memang tidak diundang di Kraton juga. Gua cek nih Cak Lontong, oh ini Cak Lontong, oh bukan, oh yang ini satenya jadi ada lontong nah ini satenya. Gua cek mas, bersiap berikan tepuk tangan yang meriah untuk Cak Lontong. Berasa seperti kondektur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Saya ucapkan salam, saya jawab sendiri biar pahala saya banyak. Kita berbagi pahala sekarang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan yang paling meriah untuk sekolah vokasi UGM dan juga UGM yang luar biasa. Ini adalah horsestra yang sangat luar biasa karena dalam rangka DS ke-10 sekolah vokasi ya, dan juga DS yang ke-70 untuk UGM. Saya sebenarnya dulu memimpikan diwisuda di sini, tetapi hanya sekedar mimpi karena saya keburu bangun, jadi nggak sampai. Malam hari ini hadir Bapak Rektor. Pak, selamat malam, Pak. Pak Panut, saya ikuti tadi sambutan beliau, Profesor Panut Mulyono luar biasa. Cuma pantunnya yang saya tadi agak bingung, semua kan pantun ya. Prof Panut tadi pantunnya ke pasar membeli duren. Sekolah vokasi memang keren, loh ke pasarnya ngapain gitu. Tapi yang namanya Profesor itu tidak salah, karena itu hanyalah pendapat baru, bukan sesuatu yang salah. Descending opinion untuk Profesor. Ya, jadi bukan salah. Makanya saya pengen jadi Profesor, karena Profesor itu nggak pernah salah. Selalu kalau tahu salah itu hanyalah pendapat baru. Makanya saya bangga sekali bisa hadir di sini. Nggak tahu kalau saya mau game, walaupun saya nggak pernah kuliah di sini, tapi kayak ada hubungan yang nggak bisa dijelaskan gitu. Benar, ini pertama kali saya diundang di acara DS UGM, tapi rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Ini perasaan susah untuk dijelaskan. Dan ini menarik sekali di acara, rangkaian acara DS juga, DS ke-10 sekolah vokasi UGM ini yang diundang pelawak, komedian. Ini menunjukkan bahwa UGM ini semua sivitas akademinya, semua imannya sudah mantap. Lu benar, kalau acara sepenting DS saja yang diundang pelawak, berarti imannya sudah mantap. Karena kalau yang diundang masih Ustadz, itu berarti imannya masih lapil. Ya kan? Imannya sudah mantap, makanya sering-sering undang. Gak usah nunggu DS juga, Pak 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 ngundang, Pak. Ya. Terima kasih juga saya ucapkan pada senior saya, Pak Anggita Bimanyu. Mas Anggita, dimana? Mas, sehat mas? Sudah lunas, terima kasih. Bersanda beliau itu, kalau sama saya sudah menganggap seperti keluarga lah. Karena saya pernah ketemu masuk ruangan beliau, begitu masuk langsung berdiri mas Anggita. Keluarga, keluarga, gitu. Dianggap keluarga saya. Kenapa? Diusir. Oh, itu disuruh keluar ya? Pantesan saya ditarik security. Ini betul. Makanya Prof Pandut juga seperti itu. Saya dan beliau ini sudah kena lama. Makanya tadi sore waktu berjumpa beliau, saya siapa? Prof Pandut. Terus beliau, lama gitu mengenali saya. Siapa kamu ya? Kena lama, gitu. Begitu. Karena kalau saya siapa? Prof Pandut. Eh, Cak Lontong. Nah, itu kan namanya kenal cepat. Nah, ini karena beliau tadi, kamu siapa? Lama gitu. Jadi kenal lama, itulah. Dan hubungan emosional kita sangat deket. Saya dengan beliau itu hubungan emosionalnya deket. Makanya kalau deket-deket saya, beliau sering emosional. Makanya ini, kalau kita lihat sengaja beliau duduknya agak ke belakang takut emosi. Tapi saya akan siapa terlebih dahulu ini berkaitan dengan nama. Jadi saya mohon maaf, saya akan membaca. Dan untuk membaca saya perlu kacamata, bukan apa-apa. Ini kacamata nggak ada yang punya. Saya bukan pamer, bukan limited edition. Tadi di ruang tunggu belakang ada kacamata kan. Ini punya siapa? Saya tanya, nggak ada. Terus saya pakai gitu. Makanya nggak ada yang punya. Kalau ada yang punya kan dipakai sama yang punya. Saya ingin menyampaikan yang terhormat rektor UGM Prof. Ingenior Panut Mulyono M. D. IPU ASEAN. Luar biasa. Saking pintarnya itu gelarnya sampai baca aja capek. Ini belum mendapatkannya ya, mendapatkannya luar biasa. Nama membawa rasa Prof. Panut. Para dosen dan mahasiswa pasti manut. Makanya beliau cocok kalau jadi rektor. Karena dosen dan mahasiswa pasti menurut. Mulyono. Mulyo tercipta di sini dan di sana. Jadi dimana-mana menciptakan kemuliaan. Itu tangan buat rektor kita tercinta. Coba teruskan kemuliaan. Terima kasih.